Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family dimanapun berada. Alhamdulillah walaupun telat. Dan saya mohon maaf tidak bisa memvideokan keberangkatan ALS 270 karena tadi baru ada urusan dari pagi baru kelar sore ini pun belum selesai sebenarnya teman-teman. Besok pagi masih berlanjut lagi. Mohon doanya semoga dimudahkan dan dilancarkan ya teman-teman ya. Dan tadi pokoknya seharian ini round-round teman-teman sampai Gunung Kidul tadi. Tapi mau gimana lagi memang sudah tanggung jawab dan pekerjaan saya. Dan ini dari Gunung Kidul langsung mampir ke Pulau ALS Yogyakarta ya. Biar ada video situasi keadaan Pulau ALS Yogyakarta di sore hari. Untuk ALS 270 sudah berangkat menuju Kota Medan hari ini tadi ya teman-teman ya. Dan ini ALS 253 ini untuk keberangkatan besok. Entah berapa jumlah penumpangnya ALS 270 tadi saya juga belum tanya sama Pak Ketua. Dan untuk ALS 253 bagaimana besok penumpangnya juga belum tanya-tanya dengan Pak Ketua. Dan untuk ALS 253 ini ya cincunya Bang Sangkot. Dan untuk ALS 270 cincunya Bang John Nasution. Sudah berangkat tadi siang ya. Yuk kita ngobrol dengan Pak Ketua yuk ada apa, ada kabar apa. Biasanya Pak Ketua ini selalu terdepan dalam menerima informasi seputar ALS Medan, Jogja, Jogja, Medan. Pak Ketua. Selamat sore Pak Ketua. Wah ini. Mohon maaf. Kan sudah saya bilang kemarin baru ada urusan. Pokoknya tanggal 30.31 itu saya ya full acara. Dan baru sore hari ini Ketua saya kelar. Itu pun belum selesai, besok masih lagi. Iya jadi tadi saya nggak bisa. Tadi pagi sebenarnya saya lewat sini. Berapa? Jam setengah delapan. Jam delapan lah. Tapi aku nggak mampir. Terus. Ya terus tadi siang juga ke sini. Cak Iqbal. Jumpa. Jumpa. Ya cuman aku nggak bikin video karena apa. Saya cuman punya waktu setengah jam. Langsung ke Gunung Kidul Pak Ketua. Pakai ini. Iya. Sampai di daerah mana tadi ya? Ngerenehan. Ngerenehan. Iya. Jadi bawa rombongan bisnya ke sana. Eh smuter-muter Pak Ketua pokoknya. Nah ini gimana ini Pak Ketua? Informasi 270 penumpangnya bagaimana? 14. Wah alhamdulillah. Apa? Reparasinya banyak total. Wah reparasinya banyak total. Ini sudah ada kemarin 50. Usaha selesai sudah 50. Ini. Ini. Reparasi apa ini kok? Banyak total ini? Ya. Ya. Ya mau apa mas? Ini. Ini kali ketuan ini. Batu bara itu Sumatera Utara. Ada yang mana kitaran atau apa? Itu. Aik kanopan. Batu bara? Petatal. 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 Petal mana? Ikut mana? Tanya dulu. 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 Biar tahu. Batu bara. Maklum ya. Aku juga kurang paham Pak Ketua juga kurang paham. Pak Ngerap. Apa? Kalau paket ke Batu Bara bisa nggak? Batu Bara nya di mana? Pak Tatal. Petatal. Petatal 50 iso. 50? Iya. Iso ya? Iya. Oh iya iya. Jadi kirimnya ke 50? Iya. Ini memakan apa? Memakan ayah 50. Nggak. Maksudnya nanti sana ngambil ke rumah makan itu? Iya lah. Jauh nggak Petatal ke 50? Petatal sampai ke 50. Batu Bara sekitar 20-an kilo jaraknya. Nah. Ini kan kembali-kembali ke upaten. Ah ah. Petatal nama Kapung. Oh. Petatal ke rumah makan itu jauh nggak? Dekat. Eh bro. Hah? Dekat. Dekat. Berapa kilo? Dari si. Namanya Kapung. Nama rumah kampungnya itu. Petatal. Oh. Rumah makan itu apa? Apa yang namanya? Rumah makan apa? Rumah makan itu. Ya. Apa yang namanya? Minat apa? Pokoknya sudah lipat. Bukan makan ini di sini. Tanya Bang Sangkot. Rumah makan 50 ya? Iya. Tanya Bang Sangkot. Rumah makan Minang Setia. Bisa. Tapi ngambilnya di rumah makan Minang Setia 50. Di 50. Di rumah makan Setia. Nah itu ditelepon saja. Ngambilnya di rumah makan Minang Setia. Akhirnya ILS di situ. Ditelepon dulu. Mau nggak? Tempatnya kemarin lebih dari 2 juta. Tempatnya lebih dari 2 juta. Tih. Barang saat kebunat-bunat. Iya. Itu kemarin kan bongkar roda belakang itu. Iya itu juga mahal itu Agung Patur. Harganya 450 sama 225. Itu kan 9-17 diganti track masalahnya. Apanya? Gadaannya kan diganti 17 tuh. Gadaan track itu. Oh jadi? Kamu kirim gambar itu. Terus sesuai itu nggak cocok. Mungkin itu gambar Mercy yang parah. Parah kalau gini. Kirim apa mas? Under deal? Gue tuh ngambil Pak sih. Oh baik sih. Mau itu. Mau itu kalau cuma ngambil itu. Itu Pak Joko ngopot lagi Pak Joko lagi. Masak kaca lah. Wuuuuhh. Kocoknya pecah. Ya kan kemarin masaknya pecah. Iya iya. Oke ya. Tapi di rumah makan. Minang Setia 50. Minang Setia 50. Begitu ya Pak. Agen ALS itu. Itu tidak ada di rumah. Nggak apa-apa ya. Nanti kan dipakai nya ada nomor telepon. Kalau udah sampai dihubungi nanti. Itu kalau sampai biar dihubungi nanti. Kalau misalkan dihubungi kan biar di share lock atau apa. Nanti biar di jambil situ. Sudah Pak Ketua. Oke Pak Ketua. Berapa ongkosnya? Barangnya mana mas? Bentar mas. 5 menit. Alhamdulillah dapet paket. Sore-sore. Anunya Pak Ketua. Alhamdulillah ini dapet paket Bang Sangkot sore-sore. Berkah Pak Ketua nggak pulang ini. Pulang wis. Lewat ini mau. Kelangan jalan. Kelangan jalan. Ini nomornya salah ya mas? Yang menerima ini. Ini yang menerima ini Pak Ketua. Ya. Jadi di lima puluh ini turunnya? Turun lima puluh. Ya tulisi turun lima puluh. Rezeki sore. Pakai apa mas? Bagi cewek. Tidak kira-kira rumahnya seperti partai. Seperti apa itu. Ini yang sudah baju, grosiran. Ya, tapi ini rancang. Wah. Rancang, tapi itu saya untuk mencantai. Ini yang di dalamnya? Ya, berbah. Oh, Suleman berbah. Pudi. Suleman. Alamatnya seperti berbaik. Nomornya berapa mas, kamu ajaknya mas. Kamu. Nomornya kamu. Nomornya kamu. Nomornya, nomornya, nomornya. Nomornya, nomornya, nomornya. Nomornya, nomornya, nomornya. Nomornya, nomornya. Nomornya, nomor kepikiran. Sekarangnya, karşijin, teh anak-anak. Oke. Enak lah ini ya. Eikit, saya segitakan tangan. bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan subscribe tetap semangat jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman selamat menikmati